Salud, bocah laki-laki gigih pantang menyerah padamkan bangku yang terbakar sendiri, aksinya banjir pujian. Beredar video aksi seorang bocah laki-laki yang memadamkan api di depan rumahnya menjadi viral. Momen itu diunggah oleh akun terang media di jejaring media sosial Twitter pada Kamis, 3 Maret 2022. Peristiwa menegangkan tersebut terekam oleh kamera CCTV sang tetangga. Rekaman video memperlihatkan api menyala besar dari sebuah bangku rotan di depan rumah milik si bocah. Bocah laki-laki itu terlihat membawa ember berisi air dan dituangkan ke api tersebut. Api yang mulanya berkobar sangat besar hingga hampir mencapai atap rumah itu pun mulai meredup sedikit. Sang bocah berpakaian kaos merah itu pun langsung berlari kembali mengambil air dari kran di teras rumahnya itu. Dia pun dengan gigih berlari menyiramkan air kembali ke bangku rotan yang terbakar. Hingga akhirnya, seorang tetangga di depan rumahnya datang membantu Usai melihat kobaran api tersebut. Ketika si tetangga membawa bangku rotan untuk lebih maju ke depan, bocah itu tetap berlari mengisi air. Seorang tetangga lain pun datang menolong mereka. Bocah itu dengan sigap dan pantang menyerah tetap menyeramkan air ke bangku rotan. Api pun mulai redup dan menyala lebih kecil daripada sebelumnya. Dua tetangga lainnya ikut datang membantu mereka datang ke rumah si bocah. Seorang pria yang menjadi tetangga tepat di samping rumah si bocah itu pun dengan sigap menyemprotkan air melalui selang air yang berada di teras rumahnya. Api pun langsung padam dan bangku rotan itu langsung mengeluarkan uap lebat. Dari keterangan yang berada di rekaman CCTV itu, kejadian terjadi pada Rabu 2 Februari 2002 pukul 13.35 waktu setempat. Video itu pun lantas mencuri perhatian dan banjir pujian dari warganet di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencuri perhatian dan banjir pujian dari belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!